ini kapasitas berapa besar nih? 3.300 liter 3.300 liter 3.300 liter 3.300 liter wah luar biasa ini buat ini masuk air ini kan baru begini ini silupnya kan aturan badan pun harus silup harus sirkulasi bali ini harus silup bali juga ini ngambil sampling nih sampling sampling airnya ini sini nah ini buat api ini sampelnya ini bahan paku bahan paku si rempah-rempah masuk sini rempah-rempah iya nah terus dimasukin air kapasitas misalnya si bahan dokonya berapa puluh satu ginta lah gitu ya nanti airnya tinggal orang orang lab yang tau gitu kan orang apotekar berapa liter itu kapasitas airnya 1.500 air air campur paham baku dipanaskan kalau kan pake boiler yang dulu tadi yang gue tapi panasnya sama sih oh boiler panas iya sampai bodi disini dia kan memanasin di ini di dalam sini jaket-jaketnya ini ya jadi suhunya ini oke ini boilernya ini suhu boilernya ini ngukur kepanasan juga tuh sensor sensor nah ini barat aja sih kan mana suhunya 60 ya kan tuh kita main di PRG nya otomatisnya kita putaran dari mana sana di bawah oh di bawah monitor kontrol di bawah ya iya 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 polarization VAKUM Hetak Masuk Bakun itu akhirnya qtar disini hadirnya adi Masalah sampel tergantung dari minatnya dari orang Bahan baku masuk, bolongan ini Air masuk, dipanaskan, jadu uap Uap naik kesini ya Kesini dulu kan lewat sini ya Ambil kadar air yang dipanaskan kan Ini, sini, sini Masuk sini Ini buang Ini buang Hasilnya ini Hasil air ini Hasil air ini Hasil air ini Ayo kebuangan Hasilnya ini ya Nah, nanti hasil untuk ini Kalau kita mau ngomong-ngomong Kalau berapa parah saya tepat Itu tinggal ngatur otomatisnya itu Oh, itu BRC Ini itu ya Dapan menit, setengah jam Kita tinggal setetupnya aja Maksudnya misalnya 90 derajat berapa jam Mungkin Kita tinggal atur gitu Nih Itunya frisurnya tetep ya Frisurnya tetep Itu merah Baru-baru-baru Baru-baru Ini tutup Tapi disana untuk sebenarnya Uap Uap Sim Atur suhu itu Iya Atur 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 Kita mau cepat Enggaknya Jadi Ini Frisurnya buat Rp2 Ngumpangin Masuknya itu Jadi enggak stabil Suhu Sabil Siapa ya? Kepiton itu Itu buat Nanti serempah-rempah Itu Dibuang ke bawah Dibuang ke tempat ada Ada wadah Ada wadah Nanti di bawah sini Kampas 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 rendaman Pistor ini Ngebuka bawah Dari Dibrolik nih Dibrolik 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 Kompresor nih Iya Oh iya Bapak ada kompresor Oh Ya kita ini Oke Ini Nah ini Nah ini ke Narik bahan yang sudah jadi airnya Ini liquid Liquid Nah yang ini untuk nyuci Ini Kebuang cucian Nah Oke itu suhu Nah Hasil air pokoknya ini Ya hasil Ini hasil Hasil air ini Jadi kadar air Ini Hasil sampel kan Sampling disini Ini bisa kita ambil kles gitu Nanti ini dihubungkan kemana gitu Nah ini tinggal cari jalur aja kemana Oke belum di jalurin Kita pakai palap Oke Pastinya Dijalurin kan Gak mungkin pakai Gayung Oke Oke Waduh mantep banget nih bang Ini udah test terus ini Itu yang sudah selesai buat apa Itu tanki penambungan storek Ini hasil ini Dari hasil rendaman ini Ditarik pakai kompak Ini kan filter disini Saringan pertama Saringan terakhir nih Masuk kesini Ditarik kompak Ini yang bahan udah jadi ya Air Ini dari Rendaman Rendaman Si bahan baku Ditarik kesini Tarik kesini Hasil Saya tarik hasil nih Kampas disini nyangkut Ini filter terakhir Ini filter kedua ada disini Di bawah ini Taringan pertama Taringan kedua Ini lebih halus Masknya ini Tarik masuk kesini Nah disini Ini hasil Hasil rendamannya ini Oke Ini sampel apa nih Nah ini nanti Buat pengikat Bahan baku Ekstrak Bubuk Jadi pakai ini Bisa lampas Bukan lampas ini Bukan lampas ini Ya buat Apa ya Kampuran Misalnya kita rendam Apa namanya Oke paham-paham Yang atas kan Hasil distilasi itu Ini Rendaman Hasilnya ini Betul Ini untuk menyampur Bahan baku Oke Dicampur lagi Bahan baku Tapi bahan baku yang lain Gitu ya Bahan dasarnya Dicampurkan Dicampurkan Hasil rendamannya Dicampurkan oleh Bahan baku Baku yang lain lagi Nanti kan Ini hanya Apa ya Dua aja Buat nyampur Ini Pak teman Nah dari sini Kalau kita masak minyak serai Kan masak disini Masuk disini Ini jadi minyak Ini Ini untuk penyulingan minyak Penyulingan minyak Tetap kan Minyak serai juga harus direndam Nanti dari sini Kalau ini udah Dicu semua Kita masak minyak serai gitu ya Direndam disana Airnya dibawa kesini Iya Ditarik kesini Oh lewat sini Lepas sini Nanti belum di install Oh belum di install Ini Dari sini pompa Tarik Masuk kesini Masuk kesini Nah dari sini gravitasi Kesini masuk Nah dari sini di Wafin lagi Stim Stim lagi Nah Biar ngambil kadar air minyaknya Biar berkurang Oh disini 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 Ini hampa nih Hampa nih Hampa nih Cairan yang ini Masuk kesini Vakum nih ya Ini pakum Ya pakum Ya kan Vakum Jadi ini Hasil pomfakuman masuk dipanaskan Ini bukan Hasil panasnya dipakum Disini Jadi si Asetnya dibuat Ke atas Nah ini pompa vakumnya Oke Jadi air disini pisap Ini air Air Kadar air disini Kalau Kita merendam minyak serai Kan ada Oke air Nah kadar airnya keambil Paling perasan minyaknya sedikit Oke Jadi murni minyaknya Murni minyaknya Ini yang bisa Hasil 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 lahir Oke 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 Nah ini kategori air mah ya Buang Buang Gitu kan Jadi disini Minyaknya disini Panas kanan Disini ada sampling nanti Nyambil Lihat Apa udah jadi minyak Kalau sudah jadi baru kita simpen disini Sorek nih Ini bahan Hasil lahir spesies penyimpanan Nah hasil minyak Oke Yang udah siap pakai Ditaruh disini Siap pakai Dijual lah Oke Dikemas Ini dia Oke Nah ini Yang kemarin dari China gitu Iya Yang kita install ini Oh China kengininya doang Instalnya kita semua Oh gitu Tapi kalau bikin sendiri bisa Hah? Bikin sendiri bisa Ini Ya Lebih mudah Kuatan sendiri Yang kemarin dari perbuatan orang Wih mantep Bikin bener-bener kayak gini Sesuai dengan Itu yang Tengki solar Tengki storek Itu kita bikin Ya kalau ini mah ya Bisa lah ya Bisa lah ya Karena kita punya Jebelan dari Belakpal ini Hmm Malah karena punya orang jadi Puyang gitu ya Iya jadi kita akan Ngerabah lagi Ngerabah lagi Bahasanya juga kan Ngerabah Betul Ini dia Manual Booknya Tengki-tengki Dari China Ya China ini aja Ini Mana Semua listriknya yang kita install itu Power-power Ya makanya prosesnya ya Kita kan Seri China Enggak standar selama kita Pak Kayak plank-planknya kan gak ketemu Oke Jadi dari ampas disana Masuk Ke Filter Ini ditampung Tampung ampas Ditarik Ditarik Dibuat minyak Ini Bisa narik pake apaan Ini pakum Pakum Ditarik ini Ini bisa narik dia Enggak kan disipap ke atas nih Atas Nah ini ditarik dia Nih Ini Pompanya nih Disedot Oh Dia nyedot Iya nyedot ini Dibuat sini Ke atas Nanti uap didinginkan pakai radiator Radiator Nah si air disini turun Ayo Bisa Bisa Oke Ini hasil Ini Nah Hasil minyaknya itu tadi Masuk sini Hasil minyaknya Ini Ini Dari sini Kesini Ini Ini kan dipanaskan Ini Jadi Minyaknya bertahan Ya Airnya yang kabur Airnya yang diambil Oke Karena dipanaskan itu Menguap kan ya Oke Oke Misalnya hasilnya Kalau ini misalnya 5 liter ya Jadi minyak paling jauh Sedikit minyaknya Makanya harganya kan mahal Minyak Iya Karena prosesnya Ya Terus hasil ini Jadi sedikit ya Masak 20 kilo Bisa jadi 5 kilo atau 10 kilo Perbandingannya Nah ini yang dihitung Berarti kan Itu kan Yang bisa jadi spek Untuk Harga jualnya Ya 3300 liter Ya 3300 liter Air 2300 liter air Kapasitas Tanky Itu Mau Istilahnya Punyit Rajangan Apa disitu Nah Kalau ini Ada kapasitasnya juga Tergantung nanti Spek Kalau kapasitasnya Kita ukur dari sini Dia kan gak nyampe tinggi Segini Kita ngambilnya Di sini Level kontrolnya Itu Jadi sedot kesana tuh Otomasi mengurangi kan Ya Kalau itu udah penuh Berarti dia berapa liter kapasitasnya Oh Berarti gini Misalnya kapasitasnya 3300 Ini Meternya berapa? Ini 1500 Misalnya 500 Bisa aja kan Bisa Tergantung Masaknya aja di atas Mengatur airnya gitu Pak Ini 3300 Ini 1500 Ini 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 Buangan Ini Buangan Buangan aja Buangan aja Ini Berarti Ada AC Enggak ya? Apa pak? Cuman serat-serat doang Iya serat-serat ya? Gak ada pendingin Ini Jadi dia pakai cooling tower Di atas Oh Berarti dia nyambung Dari pakai cooling tower Iya Jadi air balik ini Pak Sirkulasi terus Ke bak yang tadi tuh Oh gitu Bak tadi tarik lagi itu Keling tower di atas Oke 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 Ini kan Ini kan juga ada kapasitas ya Kang Kapasitasnya misalnya Berapa tingginya ya kan Oh iya Cuman ini Ini udah bawaan dari sana Dia nih Udah bawaan Kita install ini aja nih Iya Nah ini Berapa Liternya Ini 3300 juga nih kayaknya Ini Ini seribu Ini tergantung dari kita Dari sana yang ukur ya Pak 1000 liter nih Ini Hasil akhir Hasil akhir Nanti kita lihat dari sini Kalau hasilnya Nggak ada dia Itu yang penting dia Kalau udah akan Ya begini sih Oh gimana Kebutuhan aja ya Kebutuhan aja dia Oh betul-betul